Hasil lengkap, babak 32 besar, China Masters 2024, hari Rabu, 20 November. Di babak 32 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil menang atas sesama ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, dengan skor 21.17, 20.22, dan 21.14, dalam durasi 1 jam 13 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Fajar Rian, akan melawan pemenang, antara, Jin Yong, Seo Sung Jae, atau, Chang Ko Chi, Chen Xin Yuan. Di babak 32 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil melaju ke babak selanjutnya. Setelah lawannya, Lani Triamayasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, memutuskan untuk retiret, saat kedudukan skor, 21.17, dan 6.4. Dengan hasil ini, Febriana Amalia, dipastikan lolos, ke World Tour Finals. Kemudian di babak 16 besar, Febriana Amalia, akan melawan pemenang, antara, Kokona Ishikawa, Miyoko Negawa, atau, Vivian Hu, Lim Chiusin. Di babak 32 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, harus kalah dari pemain Thailand, Porn Pawee Cho Chuong, dengan skor, 13.21, dan 14.21, dalam durasi, 32 menit. Di babak 32 besar ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil mengalahkan pasangan Cina, Shang Han Yu, Yang Jiayi, dengan skor, 21.17, dan 21.12, dalam durasi, 42 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Dejan Gloria, akan melawan ganda campuran Denmark, Jesper Toft, Amalia Magelun. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar tunggal putra, Jonathan Christie, berhasil mengalahkan pemain Singapura, Loh Ken Yu, dengan skor, 21.17, 19.21, dan 21.11, dalam durasi, 1 jam 1 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Jonathan Christie, akan melawan, Lu Guangzhou. Rekor pertemuan, 1-2, untuk keunggulan Lu Guangzhou. Di babak 32 besar tunggal putra, Chiko Aura Dwiwardoyo, berhasil mengalahkan pemain India, Priyan Shurajawat, dengan skor, 22.24, 21.13, dan 21.18, dalam durasi, 1 jam 14 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Chiko, akan melawan, Si Yuki. Rekor pertemuan, 3-0, untuk keunggulan Si Yuki. Di babak 32 besar ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan sesama ganda putra Indonesia, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dengan skor, 21.16, dan 21.17, dalam durasi, 31 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Sabar Reza, akan melawan, Liang Weikeng, Wang Chang. Rekor pertemuan, 3-0, untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, harus kalah dari unggulan kelima, Aron Chia, Sohwe Yik, dengan skor, 12.21, dan 18.21, dalam durasi, 39 menit.